Siti Line Channel Jangan lupa like, subscribe, dan share Thank you Siti Line Channel Jangan lupa like, subscribe, dan share Saya juga menyediakan laman untuk menyemak jumlah kes harian di Malaysia Di pembaca bolehlah masuk ke ruang halaman word meter Kesegitan di Malaysia adalah 5,482 Yang menyebabkan kematian sebanyak 92 orang Dan kadar yang pulih adalah 3,349 Graf di Malaysia adalah masih lagi semeningkat Saya juga memasukkan beberapa video penting mengenai pengumuman PKP oleh Perdana Menteri Malaysia Iaitu Tan Sri Muiyeh Yassin Jika anda mempunyai simptom-simptom COVID-19 maka segeralah membuat pemeriksaan Selanjutnya, di sini juga saya telah menyediakan cara-cara penyebaran COVID-19 Yang boleh berlaku secara pantas Dengan itu, My Health KKM mengeluarkan video di Youtube Yang boleh anda lihat Dan lebih memahami cara jangkitan ini berlaku Sudah semestinya, penyakit ini mampu memberikan pelbagai kesan sama ada kepada individu, masyarakat dan negara itu sendiri Kembali Youtube daripada program siaran TV3, yaitu MSI Memberikan informasi mengenai infak COVID-19 ini Coronavirus boleh diatasi dengan melaksanakan beberapa langkah-langkah berikut Penjarakan sosial sejauh satu meter ini sangat berkesan dalam memutuskan rantaian COVID-19 Maka PKP dijalankan secara meluas di seluruh negara, yaitu Stay at Home Kita berita yang tidak sahih boleh menyebabkan panik kepada masyarakat Dengan itu, saya menyediakan beberapa laman yang boleh diikuti Di mana menyediakan informasi dan berita yang sangat sahih Sebagai contohnya, melalui pihak KKM di laman sosial Majelis Keselamatan Negara melalui Telegram suruh menyediakan berita sahih mengenai COVID-19 Sebenarnya, banyak lagi laman yang boleh disemak oleh pembaca Di mana mengeluarkan berita yang sahih Aduan, talian hikmat masyarakat dan lain-lain turut disediakan oleh kerajaan Ini adalah sebagai salah satu langkah membantu rakyat lebih memahami mengenai penyakit COVID-19 Kesimpulannya, disini saya terus menyediakan ruang sembang mengenai penyakit COVID-19 Iaitu, pembaca bolehlah menyatakan secara umum Itu memberikan pandangan secara umum, perkongsian dan sebagainya Di ruangan padlet yang telah disediakan Oleh itu, rakyat Malaysia, teruskan usaha anda Membantu memutuskan rangkaian COVID-19 Stay at home, kita jaga kita, kita mesti menang Terima kasih perangainan Kerap basuh tangan, terus duduk di rumah Ayo kita patuhi PKP Jaga jarakan sosial Dan jangan lebar berita basuh Dan terima kasih untuk laporan WKLT